Pendekar Binal Jilid 18. Entah dari mana datangnya tenaga, tahu-tahu si Yau Hai Ji dapat mengangkat tubuh si Yau Sian Li yang kecil mungil itu sehingga terpelanting, menyusul kakinya terus menendang dan tepat mengenai mata pinggang si Nona. Sungguh mimpi pun si Yau Sian Li tidak pernah membayangkan bahwa orang yang sudah sekarat itu masih mampu melancarkan serangan balasan, seketika ia merasa kaki kesemutan, menyusul tubuhnya terangkat dan roboh, kepala terasa pusing dan pinggang kena tertendang pula, habis itu robohlah dia terbanting. Bahkan si Yau Hai Ji terus menubruk dan menindihi tubuh si Yau Sian Li, kedua tangannya bekerja tanpa berhenti, setiap hiatu yang dapat dicapainya segera ditutupnya tanpa ambil pusing hiatu penting atau tidak. Kejut dan girang pula T. Simlan, dengan suara gemetar ia bertanya, Hai, Hai Ji, bagai, bagaimana sampai terjadi begini? Kan sudah ku katakan sejak tadi bahwa dia takkan mampu memukul mati aku, ucap si Yau Hai Ji dengan tertawa, napasnya terengah-engah, tubuhku ini dibesarkan dalam rendaman air obat. Waktu orang lain masih menetek, aku sendiri sudah mulai minum obat, jangankan dia, biarpun sepuluh kali lebih keras daripada dia juga tak dapat membuat aku menggelep tak tak bisa bangun lagi. Tapi, tapi tadi, tadi aku sengaja berlagak begitu untuk menipunya, tutur si Yau Hai Ji dengan tertawa. Dengan begitu ia akan lengah, lalu ku tambahi caci maki pula supaya dia marah, jika marah kepalanya menjadi pusing dan akulah yang tertawa senang. Akhirnya T. Simlan mengikik tawa dengan air mati dan ingus masih meleleh di mukanya. Tapi dia masih kurang yakin, ia tanya pula, kau benar tidak apa-apa? Si Yau Hai Ji terus berdiri tegak, jawabnya dengan tertawa, badanku yang laksana otot kawat tulang besi ini masakan dapat dicelakai oleh dua tangannya yang putih halus itu? Pukulannya tadi pada hakikatnya terasa seperti pijat saja bagiku. Namun pijat itu sesungguhnya bukan seberang pijat, walaupun mulutnya berkata demikian, sekujur badannya terasa sakit jarem, ruas tulang pun terasa lemas semua. Dengan gemas siap pandang Si Yau Sian Li dengan tertawa. Sudah kukatakan akan kubalas berapa kali pukulanmu, utang harus bayar, satu kalipun tidak boleh kurang, sembari berkata pukulan pertamanya benar-benar dilontarkan. Berturut-turut tiap pukul empat kali, pukulannya sungguh tidak ringan. Si Yau Sian Li hanya memejamkan mata, sambil menggereget ia bertahan, menjengek pun tidak. Asalkan kau minta ampun, akan ku beri rabat beberapa kali pukulan, kata Si Yau Hai Ji. Mendadak Si Yau Sian Li malah berteriak, kau bangsat keparat, kau pukul mati aku saja. Kontan Si Yau Hai Ji menggampar mukanya hingga si Nona terpaksa tutup mulut. Ti Sim Lan tidak sampai hati, katanya, sudahlah, boleh kau ampuni dia. Ampuni dia, kata Si Yau Hai Ji. Mengapa harus mengampuni dia? Tadi kenapa dia tidak mengampuni aku? Sudah ku katakan akanku belejati dia dan kugantung dia di atas pohon. Kau berani teriak Si Yau Sian Li dengan suara parau. Jika berani kau lakukan begitu, ma, mati pun aku takkan mengampunimu. Hahaha, selagi hidup saja aku tidak takut padamu, apalagi kalau sudah mati, ujar Si Yau Hai Ji dengan bergelap tawa. Segera ia jambak rambut Si Yau Sian Li dan diangkat berdiri, menyusul lihat tampar muka Si Nona ke kanan dan ke kiri empat kali, katanya pula dengan tertawa, Nah, ku bayar dulu pokoknya, sebentar ku tambahi bunga uangnya. Kau, kau kejam benar, muka Si Yau Sian Li sudah dipenuhi air mata. Aku kejam? Memangnya kau sendiri tidak kejam, jawab Si Yau Hai Ji. Kau hanya tahu orang lain kejam, tapi kau lupa caramu menganiaya orang lain bukankah jauh lebih kejam daripada ini? Makin omong makin gusar, mendadak ia terus tarik baju Si Yau Sian Li sehingga robek, maka tertampaklah membahu Si Nona yang putih mulus itu. Keruan Si Yau Sian Li menjerit dan mencaci maki, kawan jinggila, iblis jahat, begitulah hampir segala kata-kata busuk yang terpikir olehnya terus dikirim ke alamatnya Si Yau Hai Ji. Namun anak muda itu mendengarkan dengan tertawa, katanya sambil menggeleng, Jika caramu memaki ini bernilai seni, menarik bagiku untuk mendengarnya, tapi sesungguhnya kau tidak pandai memaki orang, teknik memaki orang sama sekali kau tidak paham, maka terpaksa silakan kau tutup mulut saja. Habis berkata, ia terus mencomot segenggam lumpur dan hendak dijejalkan ke mulut Si Nona. Kini Si Yau Sian Li benar-benar ketakutan, cepat ia memohon dan menangis, mohon, mohon kebaikanmu, ang, ampunilah aku, ampunilah aku. Hahaha Si Yau Hai Ji terbahak-bahak senang. Akhirnya kau mohon ampun padaku, jangan melupakan hal ini. Usus Si Yau Sian Li serasa rantas saking pedihnya, Ia menangis terus, betapapun dia adalah anak perempuan, usianya belia, untuk pertama kali inilah dia mencicipi rasa diania-ia orang. Akhirnya ia menjadi takut. Baiklah, kuampuni kau, kata Si Yau Hai Ji sambil membanting Nona itu ke tanah. Ia tidak pandang lagi padanya, ia membalik tubuh dan membangunkan pisimlan, Ia bersuit dan memanggil, Sawi Putih. Sawi Putih. Si kuda putih benar-benar ada jodoh dengan Si Yau Hai Ji, segera kuda itu berlari mendekatinya. Hi, Sawi Putih, sekali ini mesti bikin susah padamu, kata Si Yau Hai Ji dengan tertawa. Ayo bawalah kami, setiba di sana nanti akanku beri makan enak untukmu. Dia memondong pisimlan ke atas kuda, ia sendiri pun mencemplak ke atasnya, meski kuda itu tidak besar, namun tenaganya tidak kecil, sambil meringkik perlahan terus saja membedal ke depan. Si Yau Hai Ji bergelak tertawa, serunya, sampai bertemu lagi, Si Yau Sian Li. Ah, ku kira lebih baik jangan bertemu lagi. Begitulah ia tinggal pergi tanpa menghiraukan Si Yau Sian Li yang menggeletak tak bisa berkutik itu. Suara tangisan Si Yau Sian Li seperti tak didengarnya sama sekali. Kedua orang berhimpitan di atas kuda. Ti Simlan merasa tubuhnya lemas dan enteng laksana bersandar di gumpalan awan, ia tidak bergerak dan juga tidak berusaha. Suara tangisan Si Yau Sian Li akhirnya tak terdengar lagi. Ti Simlan menghela nafas perlahan, katanya, kau benar-benar malaikat maut bagi Tio Ching. Kebentur aku, anggap dia yang sial, ujar Si Yau Hai Ji tertawa. Ti Simlan termenung sejenak, katanya kemudian dengan rawan, sungguh tak terpikir olehku bahwa waktu berkelahi kau jadi begitu tega, begitu nekat, tidak takut mati. Aku mungkin telur busuk, tapi sekali-kali bukan pengecut ujar Si Yau Hai Ji. Mungkin tidak sulit menyuruh aku berbuat apa saja, tapi jangan harap suruh aku minta ampun. Sinona tersenyum manis, katanya dengan suara lembut, benar, saya umpama busuk, tapi busuknya lelaki sejati. Cahaya bintang dan bulan cukup terang, sehingga bayangan mereka jelas kelihatan di tanah, bayangan mereka berdua yang berhimpitan itu seakan-akan lengket menjadi satu. Selang sejenak, tiba-tiba Ti Simlan berkata, apakah kau tahu sebab apa Si Yau Sian Li Tio Ching merebut peta pusak aku itu? Apalagi, dengan sendirinya karena kemaruk pada harta karunnya, ucap Si Yau Hai Ji. Kelirulah dugaanmu, kata Ti Simlan biarpun tindakannya keji, tapi dia sama sekali bukan orang busuk. Memangnya dia orang baik ujar Si Yau Hai Ji tertawa. Orang baik hendak membunuhmu, orang busuk berbalik menyelamatkan kau. Sungguh kejadian maha aneh. Ku bicara sungguh-sungguh denganmu, kata Simlan. Dia ingin merebut peta harta karunku adalah karena ibunya mempunyai hubungan erat dengan pemilik harta karun itu. O. Sedemikian galaknya dia, bukankah ibunya terlebih-lebih galak? Ku kira ibunya pasti lebih menakutkan seperti hantu. Kau salah lagi, ibunya tidak buruk rupa seperti hantu, bahkan di dunia Kangau dahulu terkenal sebagai wanita maha cantik. Setiap lelaki yang pernah melihatnya pasti akan terpikat olehnya. Hah, orang demikian sungguh aku ingin melihatnya, ujar Si Yau Hai Ji dengan tertawa. Tapi sayang engkau terlambat lahir belasan tahun, kini dia sudah tua, namun setiap orang Kangau dari angkatan tua bila mendengar Giyok Nio Chu, si wanita Kemala, Tio Sam Nio, pasti jantungnya akan berdebar-debar. Mengapa tidak kau katakan dia yang terlalu gini dilahirkan belasan tahun, dia tak dapat bertemu dengan aku ujar Si Yau Hai Ji dengan mengedipkan mata. Dan, tokoh macam apa pula ayah Si Yau Sian Li itu? Tentang ini, aku, aku tidak jelas, kata Sim Lan. Hahaha, memang betul. Putra-putri wanita cantik terkenal memang banyak yang tak dapat menemukan ayahnya, soalnya mungkin ayah mereka sukar dihitung. Ti Sim Lan ikut tertawa geli, katanya, ah, mulutmu memang kotor. Tentang Tio Sam Nio itu walaupun tiada bandingannya, tapi dinginnya juga seperti es, walaupun tidak diketahui betapa banyak lelaki yang menaksir dia, Namun yang benar-benar terpandang olehnya cuma ada satu. Wah, siapa yang punya rezeki bagus itu tanya Si Yau Hai Ji sambil berkedip. Yaitu si pemilik harta karun tersebut, namanya Yan Lentian. Yan Lentian Si Yau Hai Ji menegas dengan hati tergetar. Kau pun kenal namanya tanya Sim Lan. Seperti pernah dengar, tapi sudah tidak jelas lagi. Jika kau pernah dengar nama ini, tidak seharusnya kau lupa. Dia adalah pendekar pedang yang paling terkenal di dunia Kang Ou dahulu, ilmu pedangnya sampai sekarang belum pernah ada yang sanggup menandinginya. O Si Yau Hai Ji mendengarkannya dengan terpesona. Meski dia tidak cakap, tapi dia adalah lelaki yang paling berjiwak satya sejati di dunia Kang Ou. Sungguh sayang aku pun terlambat lahir belasan tahun dan tidak sempat melihatnya. Eh, apakah kau perlu bantuanku untuk mencarinya? Tanya Si Yau Hai Ji dengan tertawa. Kau tak dapat menemukannya lagi, siapapun tak dapat menemukannya. Ujar Ti Sim Lan. Menurut kabar yang tersiar di dunia Kang Ou, konon belasan tahun yang lalu, entah sebab apa dia menerobos ke Oke Jin Kok dan sejak itu tak pernah muncul pula. Walaupun ilmu pedangnya tiada tandingannya, tapi dikerubut oleh kawanan Durjana sebanyak itu mungkin, mungkin sukar meloloskan diri baginya. O Si Yau Hai Ji jadi termangu-mangu mengenang masa lalu. Pekaharta karunku ini konon adalah tinggalan yang tai hiap sebelum pergi ke Oke Jin Kok, tutur Sim Lan pula. Agaknya beliau menyadari pasti akan sukar keluar lagi dengan selamat. Maka sebelumnya dia telah mengumpulkan segenap benda mestikanya serta kitab ajaran ilmu pedangnya yang tiada tandingannya di seluruh jagad, semuanya itu disembunyikan pada suatu tempat yang dirahasiakan. Untuk bisa menemukannya diperlukan petunjuk menurut peta pusaka ini. Si Yau Hai Ji manggut-manggut, katanya, ya, benda mestika tidak cukup menarik, tapi kitab wasiatnya itu sungguh membuat orang menggiler. Siapa yang menemukan kitab pusaka itu, siapa akan menjagoi dunia persilatan, pantas jika petamu diperebutkan orang sebanyak ini. Tapi Si Yau Sian Li bukan ingin memiliki kitab pusaka ilmu pedang itu, ia hanya ingin menghibur ibunya, sampai di sini, sekilas Ti Sin Lan melihat sesuatu di atas tanah, seketika hatinya bergetar dan berseru, hi, li, lihat ini. Sudah sejak tadi kulihat bahwa bayangan di atas tanah sudah bertambah satu, ujar Si Yau Hai Ji dengan tertawa. Benar juga, bayangan mereka yang berhimpitan itu kini telah bertambah pula sesosok dan tepat berdiri di bokong si kuda putih. Namun kuda putih itu terus berlari ke depan seperti tidak merasakan apa-apa. Si Yau Hai Ji masih dapat menenangkan diri, tapi Ti Sin Lan menjadi gugup, ia pegang tangan Si Yau Hai Ji dan menarik tali kendali sekuatnya, Serem tak si kuda putih meringkik keras dan menegak sehingga Ti Sin Lan terperosot jatuh. Kau takut apa jengek seorang tiba-tiba? Jika hendak mencabut nyawa kalian, sudah sejak tadi kulakukan. Jika ku takut, sejak tadi aku sudah melompat turun, Tuka Si Yau Hai Ji dengan tertawa. He he, benar juga, orang itu terkekekeke. Kau ini rada-rada aneh, aku jadi ingin berkawan denganmu, makanya aku terus menguntit kemari. Suaranya terdengar tajam dan nyaring, tapi seperti kekanak-kanakan. Dengan kaget Ti Sin Lan merangkak bangun, waktu ia menengadah, terlihat seorang berbaju hitam berperawakan kurus kecil berdiri di atas bokong kuda sehingga mirip orang-orangan atau ongelondel yang ditempelkan di situ. Selain pakaiannya hitam ketat kegemerlapan, mukanya ternyata juga memakai topeng hitam, hanya sepasang biji matanya yang jelas kelihatan, matanya tampak berkedip-kedip dalam kegelapan menambah misteriusnya. Serentak Ti Sin Lan ingat seseorang, serunya, he, engkau ini kah oh titu, si labah-labah hitam? Hah, benar, kau juga kenal aku si baju hitam tertawa aneh. Meng, mengapa engkau berada di sini? Sebenarnya kaulah sasaranku, jawab oh titu. Tapi demi nampak anak muda ini, rasanya jadi tertarik, jauh lebih menarik daripada pusaka yang kau bawa itu. Karena ingin mengikat persahabaran dengan dia, terpaksaku kesampingkan urusan peta pusaka. Hahaha, sungguh tidak nyana ada orang menganggap diriku lebih berharga daripada peta pusaka harta karun, sahabat demikian aku pun ingin kenal, demikian seru si Ohaiji dengan tertawa. Cuma, oh titu nama apaan itu? Nama oh titu saja kau tidak kenal, pengetahuanmu sungguh amat dangkal. Di zaman ini, orang yang tidak tahu namaku masakah mampu berkecimpung di dunia kangung kata oh titu. Mulai kapan kau menguntit diriku tanya si Ohaiji. Waktu kau melumuri kuda putihmu menjadi kuda belang, perbuatanmu sudah kuliat, tutur oh titu atau si labah-labah hitam. Aneh, aku sendiri ternyata tidak tahu, ujar si Ohaiji. Hektometer, jika aku sudah bertekad akan menguntit seseorang, sekalipun kukuntit selama hidupnya juga orang itu takkan tahu, demikian jengek si labah-labah hitam. Tapi kalau aku tidak ingin dilihat orang, di dunia ini juga tiada seorang pun yang dapat melihat bayanganku. Usiamu meski kecil, tapi nadamu ternyata tidak kecil, ujar si Ohaiji sambil melompat turun. Siapa bilang usiaku kecil kata oh titu dengan gusar. Dari suaramu masakah aku tak dapat membedakannya jawab si Ohaiji. Oh titu berkedip-kedip dan menatap anak muda itu setian lama, lalu berkata pula dengan mengekek tawa, Hehehe, walaupun usiaku kecil, sedikitnya cocok untuk menjadi pamanmu, cuma aku ingin bersahabat dengan kau maka bolehlah kau panggil to aku, kakak, saja padaku. Panggil to aku padamu si Ohaiji menegas. Perayawakanmu lebih kecil daripadaku, kau yang harus panggil to aku padaku. Oh titu melotot, katanya dengan gusar, tidak sedikit orang kangung kepingin memanggil to aku, kakak, padaku, tapi semuanya ku tolak. Kini ku suruh kau memanggil demikian padaku, kau malah tidak mau. Sementara itu Tisin Melan sudah berbangkit dan terus-menerus memberi isyarat kepada si Ohaiji. Namun si Ohaiji anggap tidak tahu saja, ia tetap berolok-olok dengan tertawa, baiklah. Eh, Oh laute, adik hitam, boleh juga kepandayanmu ya. Kau panggil apa padaku Oh titu menjadi gusar. Oh laute, marilah kita pergi minum barang dua cawan, mau kata si Ohaiji pula. Oh titu tertawa terkekeh-kekeh, katanya, tahukah kau bahwa kau bakal tertimpa bencana maut, selain diriku tiada lagi yang mampu menolong kau. Jika kau mau panggil to aku padaku, entah betapa besar manfaatnya bagaimu. Tisin Melan jadi kelabakan, sungguh kalau bisa dia ingin mencekik leher si Ohaiji dan memaksa dia memanggil to aku, Tapi anak muda itu masih tetap cengar-cengir saja, katanya pula, eh, Oh laute, ada bencana apa yang akan menimpaku, coba katakan. Sejenak Oh titu melototis Ohaiji, mendadak ia menjengek, baik, sebenarnya aku ingin membantumu, tapi kasuk berlagak tua di hadapanku, maka aku pun tidak perlu ambil pusing akan urusanmu. Habis berkata, mendadak tangannya terangkat, di bawah cahaya bulan tampak sejalur benang parak menyelingap keluar dari lengan bajunya terus menyambar lurus ke depan. Si Ohaiji mengamatinya lebih teliti benda apakah itu, tak terduga baru saja dia berkedip, tahu-tahu Oh titu sudah melayang pula kesana sepesat anak panah. Habis itu orangnya lantas lenyap, benang tadi pun tidak terlihat lagi. Mau tak mau si Ohaiji terkesiap, katanya, pantas suaranya besar, ginkangnya memang lumayan juga. Masakah hanya lumayan, ucap Tisimlan dengan gegetun. Ginkang yang menjadi kepandainya yang khas itu disebut Sintu Leng Hong, si labah-labah melayang di udara, pada hakikatnya di dunia kangong tiada orang kedua yang mampu menandinginya. Memangnya di mana letak kehebatan kungfunya tanya Si Ohaiji. Yang tersembunyi di lengan bajunya itu konon adalah benang sarang labah-labah berumur ribuan tahun yang ditemukannya di lautan selatan, benang labah-labah itu keras dan ulet, tidak mempan oleh senjata tajam apapun. Dia mengikal dan menyimpan benang labah-labah itu di dalam bumbung yang berpegas, jika tangannya bergerak, seketika benang labah-labah itu menjulur ke depan, konon panjangnya dapat mencapai puluhan depa, sedangkan jarum perak yang terikat pada ujung benang dapat menancap pada benda apapun, maka dengan enteng tubuhnya dapat ikut melayang kemanapun sehingga serupa terbang dan cepat bagai hantu. Juga aneh dan menarik, kata Si Ohaiji dengan tertawa. Tapi entah umurnya, sudah tua atau masih muda? Mengapa dia sok berlagak tua? Belum ada seorang pun yang tahu umurnya, hanya diketahui dia paling benci pada orang yang bilang dia kecil, siapa yang melanggar pantangannya ini tentu celaka. Mengapa aku tidak celaka tanya Si Ohaiji? Ya, sungguh aneh, tampaknya dia memang ada jodoh dengan kau, ujar Pisin Melan dengan tertawa. Janganlah mengolok-olok dia, seperti panggilanmu sebagai adik padanya tadi, biasanya dia pasti sudah marah dan mungkin lidahmu sudah dipotong olehnya. Setelah tertawa, tiba-tiba nona itu menghela napas panjang dan menambahkan pula, namun orang itu pun tidak pernah omong kosong, kalau dia bilang kita bakal tertimpa bencana, mungkin, mungkin ada alasannya. Mana ada bencana segala, jangan percaya pada obrolannya, ujar Si Ohaiji. Tapi suaranya makin lama makin lirih sehingga kata terakhir hampir tak terdengar, sedangkan matanya menatap tajam ke arah bokong kuda, entah apa yang dilihatnya. Baru saja Tisin Melan mengetahui sikapannya anak muda itu dan bermaksud memandang ke sana, cepat Si Ohaiji telah menyerapnya ke atas kuda dan berkata, Ayolah lekas berangkat. Ah, apa yang kau lihat tanya Simlan? Ah, tidak apa-apa. Haha, memangnya ada apa Si Ohaiji sengaja ngakak. Simlan menunduk, setelah termenung sejenak, kemudian berkata dengan khawatir, Kutahu bila engkau tertawa ngakak, maka apa yang kau ucapkan pasti tidak benar. Si Ohaiji melengat, lalu katanya, Hah, agaknya penyakitku ini ketularan sejak kecil dari seseorang dan hingga kini sukar diperbaiki. Sudah tentu Tisin Melan tidak tahu orang yang menularkan penyakit ngakak kepada Si Ohaiji itu adalah Si Ohaiji yang selamanya tidak pernah bicara benar. Tapi ia pun tidak ingin tanya, ia berkata pula dengan khawatir, Jika begitu, sesungguhnya apa yang dilihat Allahmu? Ah, toh bukan sesuatu yang luar biasa, kau tidak perlu melihatnya, ucap Si Ohaiji. Kutahu kau khawatir bila diperlihatkan padaku tentu akan membuatku cemas, Ujar Tisin Melan dengan tertawa. Tapi kalau aku tidak melihatnya rasanya akan lebih gelisah. Ai, dasar perempuan. Baiklah, kau ingin lihat, silakan lihat ini, kata Si Ohaiji sambil menggeleng kepala. Waktu Tisin Melan memandang ke tempat yang ditunjuk, ternyata di bokong kudek putih itu entah sejak kapan telah bertambah sebuah capular kecil berwarna hijau. Ular itu distempel dengan fosfor hijau sehingga tampak gemerlapan di bawah cahaya rembulan, Ular itu pun seakan-akan lagi bergerak, kepalanya yang segitiga juga seolah-olah siap memagut. Walaupun tahu ular itu hanya cap belaka, tapi entah mengapa, semakin dipandang semakin mua rasa Si Ohaiji, sekujur badan terasa merinding. Tisin Melan lantas berseru juga dengan muka pucat, Hi, ular, pek lincoa, ular fosfor hijau, si datuk dari Jinghai, si plok sin kun. Apa katamu tanya Si Ohaiji sambil berkedip heran? Engkau tidak paham, engkau tidak tahu, ucap Simlan dengan muka pucat. Hi, cuma sebuah capular saja, kan bukan ular hidup, kenapa kau ketakutan? Ular hidup tidak menakutkan, yang tiruan inilah yang menakutkan. Aneh, tidak takut pada yang tulen, tapi takut pada yang tiruan, mengapa bisa begitu? Tisin Melan menarik napas panjang, lalu bertutur, pek lincoa ini ialah simbol si datuk dari Jinghai, si plok sin kun, malaikat pemakan rusa. Di mana simbol muncul, disitulah orangnya berada. Kalau orangnya sudah akan datang, maka bencana segera akan tiba pula. Lalu si plok sin kun ini permainan apalagi tanya Si Ohaiji. Pernahkah kau dengar nama Cap Jisusyo? Tanya si Melan. Ehem, seperti pernah tapi juga seperti belum pernah, jawab Si Ohaiji sambil berkedip. Cap Jisusyo ini adalah sekawanan bandit yang paling kejam dan jahat selama 30 tahun terakhir ini. Biasanya mereka jarang turun tangan, tapi kalau mereka sudah mengincar sesuatu, maka orang yang menjadi sasaran mereka itu jangan harap akan dapat lolos. Selama 30 tahun ini konon mereka cuma pernah gagal satu kali. Dan ular hijau tentunya salah satu dari Cap Jisusyo itu? Benar, jawab Si Melan. Si plok sin kun ini adalah salah seorang yang paling culas dan keji di antara Cap Jisusyo itu sarangnya di Jinghai. Ai, seharusnya sebelumnya sudah kuduga akan dia. Kenapa harus kau duga sebelumnya tanya Si Ohaiji? Konon gagalnya usaha Cap Jisusyo satu kali itu justru terjungkal di tangan Yan Lentian, Yan Tai Hiap. Kalau mereka mengetahui Yan Tai Hiap meninggalkan harta karun dan kitab pusaka, mustahil mereka mau tinggal diam. Sungguh tidak nyana, sekecil ini usiamu, tapi tidaklah sedikit urusan yang kau ketahui, kata Si Ohaiji dengan tertawa. Sejak kecil aku sudah berkecimpung di dunia Kangou, dengan sendirinya pengetahuanku tentang dunia Kangou juga lebih banyak dibandingkan orang lain. Kelak engkau akan tahu sendiri jika sudah banyak bergerak di dunia Kangou. Semakin banyak yang kau ketahui, semakin banyak pula yang kau takuti, ujar Si Ohaiji. Maka ada lebih baik tidak tahu segalanya, ketemu siapapun tidak peduli, kalau perlu labrak saja dan urusan belakang. Tapi sekarang kita sudah tahu, lalu bagaimana baiknya, tanya Ti Simlan. Kalau kita tak dapat melawannya, paling selamat adalah lari? Lari? Apakah dapat lolos gumam si Nona? Begitulah dua orang bersatu kuda segera dilarikan secepatnya hingga mereka menanggalkan kedok yang dipakainya, sedangkan mulut si kuda putih pun sudah berbusa. Si Ohaiji mengusap leher kuda itu, katanya perlahan, kau tentu lelah, sawi putih, sungguh aku menyesal. Ti Simlan memandang anak muda itu dengan tertawa geli, katanya, sungguh aneh, mengapa kau lebih baik terhadap kuda daripada manusia? Sebab kuda ini pun lebih baik daripada orang lain terhadapku, jawab Si Ohaiji. Si Simlan menghela nafas, katanya, siapa tidak baik padamu? Aku. Kau baik padaku? Umpamanya waktu aku tak dapat berjalan, dapatkah kau menggendong aku berlari berpuluh lijuhnya? Bila hatiku masgul, dapatkah kau tutup mulut tanpa bicara? Sebab itulah aku pun tidak lebih baik daripada kuda, Jika kau baik terhadap kuda ini, maka dia pun takkan meninggalkan dirimu, lebih-lebih takkan mengeluarkan ucapan yang menyakitkan hatimu. Gemas sekali Ti Simlan mendengarkan olok-olok itu, karena geregetannya sungguh kalau bisa ia ingin menggigit anak muda itu sekeras-kerasnya. Tidak lama kemudian, tertampaklah di depan sana ada sebuah kampung kecil, meski Fajar baru mulai menyingsing, namun atap perumah penduduk di kampung itu sudah sama mengepulkan asap dapur. Asap yang hijau ke kelabu kebuan itu berpencaran di udara yang remang putih laksana sebuah lukisan yang indah. Lihatlah betapa permainya, ujar Simlan dengan tertawa. Hitam kotor begitu, apanya yang permai jawab si Yohaiji. Satu-satunya kebaikan bagiku itu adalah asap yang mengepul itu menandakan kita bakal dapat makan nasi. Daerah yang sudah dekat perbatasan Jinghai dan Sujuan, bangsa Han sudah banyak di wilayah ini. Maka tertampaklah seorang kakek dengan pakaian tebal sedang berdiri di depan rumah sambil mengisap tembakau dari cangklong yang panjang, sembari memandang cuaca kakek itu bergumam, tampaknya pagi ini kembali cerah, sebentar aku harus menjemur bantal dan selimut. Si Yohaiji melompat turun dari kudanya, ia mendekati si kakek dan memberi hormat. Katanya dengan tersenyum, apakah lo tiang, bapak, ada tersedia makanan atau minuman? Sudilah memberi sedikit kepada kami kakak beradik ini. Kakek ini memandangnya sejenak, lalu memandang pula Tisimlan yang berada di atas kuda, kemudian ia tertawa dan berkata, Haha, tamu cilik, jangan sungkan-sungkan, asalkan kalian sudi pada makanan kasar, silakan masuk, lekas. Si Yohaiji mengucapkan terima kasih dan menurunkan Tisimlan, dengan suara tertahan ia membisiki si nona, sungguh tidak nyana orang kampung di sini ternyata sangat simpatik. Tisimlan tersenyum manis, dan berendeng mereka lantas masuk ke rumah, terlihat si kakek sudah membersihkan meja dan menyiapkan mangkuk dan sumpit, katanya beriring tawa, silakan duduk, coba ku tengok apakah bini tua sudah selesai menanak nasi atau belum. Sejenak setelah si kakek masuk, lalu terenduslah bau nasi yang baru saja diangkat dari dandang. Perut Si Yohaiji tambah berkeruyukan, matanya melotot ke arah pintu dapur, terdengar suara kelentang-kelenting mangkuk bergesek dengan cintong. Akhirnya keluarlah seorang nenek ubanan dengan membawa dua mangkuk nasi yang mengepul, masih hangat-hangat. Malah di atas nasi ada sepotong dendeng dan beberapa airis sayur asin. Dengan jalan terbungkuk-bungkuk si nenek mengantar nasi itu ke meja, katanya dengan tertawa, silakan makan dulu, dua tamu cilik, jangan sungkan, mumpung masih hangat, kalau dingin nasinya tidak enak dimakan. Jika demikian, maaf kalau kami tidak sungkan lagi, ucap Si Yohaiji. Tanpa menunggu komando lagi segera ia angkat mangkuk dan pegang sumpit terus hendak mengorek nasi ke mulut. Tapi mendadak terdengar terang sekali, mangkuk yang baru diangkati Simlan mendadak diptaruh kembali ke meja, katanya dengan tertawa, wah, panas sekali. Sekilas pandang mendadak Si Yohaiji turun tangan secepat kilat, sumpitnya mengetuk perlahan tunggung tangan Ti Simlan sehingga sumpit Si Nona terlepas. Tentu saja Simlan melotot kaget, tegurnya, Hi, apa-apa nengkau? Si Yohaiji tidak menjawab, ia terus menuang nasi yang akan dimakannya itu ke atas meja, sekejap kemudian dari dalam gumpalan nasi itu berkeloget merayap keluar seekor ular kecil warna hijau. Hi, ular. Kepji sislo jerit Simlan kaget. Si Yohaiji terus lari ke dapur. Cepati Simlan ikut menerjang ke sana. Tertampaklah si kakek tadi telentang di lantai, mukanya hitam membiru. Ada lagi seorang nenek menggeletak di samping tungku, mukanya juga matang biru, tapi rambutnya hitam, jelas bukan si nenek ubanan yang mengantar nasi tadi. Sedangkan nenek ubanan sendiri tidak nampak bayangannya. Keji amat dan sungguh berbahaya ucap Simlan dengan suara gemetar. Si Yohaiji menggereget, katanya dengan gemas, tampaknya orang-orang ini berpuluh kali lebih busuk daripadaku, sampai-sampai orang tua begini juga dibunuhnya. Memang, memang sudah kuduga kita sukar meloloskan diri, kata Simlan pula. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar kuda meringkek di luar, cepat Si Yohaiji menerobos keluar, dilihatnya seekor ular kecil sedang merambat ke atas melalui kaki kuda. Dengan sobekan kain lengan baju Si Yohaiji pegang ular itu dan dibanting terus diinjaknya hingga luluh, katanya sambil membelai bulu suri kuda putih, jangan takut, sawi putih, orang-orang jahat itu takkan mampu mencelakai kita. Lalu ia menarik Pisinlan ke atas kuda dan berangkatlah mereka dengan cepat. Kuda putih itu pun seperti tahu ada bahaya, larinya terlebih kencang, hanya sekejap saja perkampungan itu sudah dilaluinya.